Sentuh all time high saham BBRI hari ini naik di 2,99% yang melesat ditutup di level 6025 Selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang masih hold, masih setia untuk saham BBRI Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Sino Saham Channel di mana kita bisa sharing bersama-sama dan diskusi terkait dengan pasar modal Indonesia Saham BBRI hari ini kita bisa lihat sama-sama di chart sudah breakout ya teman-teman ya Breakout level 5891 dan ya teman-teman bisa lihat disini kita akan mentargetkan untuk next ya saham BBRI Kembali ke level all time high nya teman-teman di 6025 Ini dia untuk target price selanjutnya ya ini ada di 6500 tentunya Level tersebut realistis sekali teman-teman karena sudah kita hitung berdasarkan alat bantu Fibonacci nya Dan bagi teman-teman yang mungkin belum punya posisi untuk saham BBRI Sabar-sabar dan tunggu ya adanya mementum koreksi ataupun pullback Baik teman-teman selanjutnya kita akan informasikan juga untuk teman-teman semuanya Terkait dengan analisa teknikal dari saham taksi ya teman-teman ya ada build Saham ini juga mengalami kenaikan hari ini 3,19% ditutup di level harga 1780 Teman-teman yang mungkin menyukai saham ini bisa dipertimbangkan untuk trading besok pagi gitu ya teman-teman ya Dan berapa untuk SL dan targetnya mari kita hitung sama-sama teman-teman Kita bisa melihat sama-sama ke belakang ini juga sudah kita buatkan satu garis ya Ini sudah lama juga garisnya dan masih relevan atau tidak menurut kami masih relevan ya teman-teman ya Masih sangat relevan dan kita hilangkan untuk garis yang tengah Oke dan teman-teman bisa gunakan di area sini untuk SL teman-teman Ya mungkin area-area sini bisa agak ke bawah sih ya Jadi kalau hari ini di 1780 teman-teman bisa taruh di bawah level sini ya untuk SLnya Dan targetnya di berapa itu yang paling penting target price Atau target kita bisa untuk take profit Tentunya take profit teman-teman bisa gunakan di atas resisten ataupun mendekati area-area resisten sebelumnya Nah di area mana yang menurut teman-teman menarik ya untuk kita bisa ambil TP Kalau dari indikator memang dia masih cenderung downtrend ya Kita bisa lihat sama-sama Kita buatkan satu garis trend line Nah seperti ini Ini adalah trend line-nya Kayak gini ya teman-teman ya Kurang lebih seperti ini Jadi nanti kalau dia benar-benar kuat naik ke atas Teman-teman bisa pertimbangkan Kita akan hitung Di area sini Bisa teman-teman gunakan untuk TP ya Oke sebentar Kurang lebih seperti ini Kalau kita buat seperti ini Garisnya Ya Tambah lagi Katakanlah seperti ini Nah jarak ini teman-teman jarak ini nanti bisa untuk teman-teman jadikan TP ya Jarak antara low dengan high ini Teman-teman bisa tambahkan di sini Jadi nanti bisa untuk TP di sekitar area 2000 Sekian gitu ya di area sini Nah pas sekali di sini juga Kurang lebih di 2030 Teman-teman bisa jadikan untuk take profit saham BIRD Nah seperti ini Oke teman-teman itu aja Seri singkat terkait dengan Dua emiten yang bisa kita seringkan pada kesempatan hari ini Semoga bisa bermanfaat Thank you teman-teman Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terakhir Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan teman-teman like Share dan bagikan ke sosial media Jika teman-teman tidak suka Dislike aja Thank you dan bye-bye Sampai ketemu lagi di video selanjutnya